Mantan kamu tuh lagi di Jakarta Mantan kamu tuh lagi nih, kok enci tau? Ya tau dong Memang dari mana? Ya kan akunku gak cuma satu Baru mulai Baru gak satu, dua, tiga Udah mulai kompak kita di episode 9 ya Mungkin karena kita tuh sudah belajar dari cerita-cerita di episode sebelumnya Apalagi setelah diadakan Nobar bersama dengan istri Iya Nobar bersama mungkin sama mertua Mana ceritanya ditanya kan kapan rilis lagi Aku gak akan cerita betapa binal nih aku Jadi gini ceritanya kan dia anak binus aja jadi saya tau ya Ini loh Pokoknya naik pespa kan Ada beberapa mantan saya yang gak mau kenal Salah satunya nonton nih Cerit buat kamu Selamat dengan keluarga kamu ya Karena udah pada ini belum sih? Udah pada serius ya Mantan gue banyak yang udah nikah Ya Ya Ada juga yang nikahnya mau Ya Ya Akhir banget loh Belajarnya dari episode sebelumnya Kalau ada yang mau dilepas, tahan dulu Bahaya bahaya Tapi rata-rata mantan gue udah pada banyak yang nikah lagi Ada beberapa yang belum Cerita Tapi Secara garis besar Iya Cuma pelajarannya aja gak? Iya Dari mantan Gara-gara dia nih aku jadi begini Gara-gara dia aku jadi stop main judi bola Kalo gue gak cerita secara detail ke istri gue tentang mantan-mantan pacar gue Terus apanya yang lu ceritain? Boleh gadis besar atau apa? Gue aduh dikoreng Apanya ini? Iya Suka gayanya Gaya Ka poerah engga Apa-apa Ini? Bisa, fascina Siainkara kaya bebas Hiihh Gara Gue secara garis besar doang Tapi gue gak terlalu detail Tapi ada satu mantan gue yang Istri gue tuh Tahu lumayan detail Dan dia selalu haha Ya Jesus Dari yang itu langsung Bagaimana dari yang itu langsung ga? kan dari yang itu, terus kesini, terus ke kanan 2 perempatan yang pasti pokoknya banyak perempatan lah ya pokoknya banyak perempatan oke sekarang sempat lainnya pindah kalo dari gue kayaknya gini gue tau dimana mantan gue tapi yang ya kayak embe jadi kayak ada salah satu perempuan gue mungkin yang jadi spotlight kali mungkin kata terlalu lama kali bukan terlalu manis terlalu bukan ya gitu mungkin udah kelamaan kali kenal ga? kenal oh jadi kayak pernah oh pernah ya ya handshaking lupa deh gue salah dong itu acara handshake yang masih bayar i want you i need you dah kenal kenal masih ada soalnya motoboxnya ya? iya gaada lah atau tiket bioskopnya tiket bioskopnya jalan pacar jalan pacar itu faydahnya niki lo yang juga kagak memori bro kalo bini gue ngecenginnya eh mantan lo tuh abis kira-kira eh mantan lo takut gue ga pernah sedikitin lu pacaran soalnya lama iya sih lu punya mantan ga sih sebelum bini lo? ada satu tapi gue selalu ceritanya cuma kayak jadi dari satu langsung ke bini lo? iya oh engga ga satu ke dua dari satu dua tiga dia yang empat lah kayaknya deh gitu tapi di antara itu ada susu-susu gue ya? ga ada ga ada ga ada perempatan gue ga ada perempatan jadi satu SMP dua SMA tiga SMA empat baru dia kuliah engga SMA juga oh sama bini lo dari SMA ya? SMA juga tapi biasanya mantan-mantan yang jaman dulu ya jaman-jaman SMP tuh lebih kayak lebih cerita kayak kegoblokan dulu aja sih iya bener iya bener iya gue kayak kalo mantan gue yang pas SMP tuh gue lebih ceritain ya kita ketawa bareng kayak anjir iya iya maksudnya gue dulu diputusnya kayak gini gue kayak diketawain gue anjir waktu itu masih bocil banget sih gue di malu-maluin keluarga lo iya kayak gitu-gitu jadi santai kalo diceritain iya bener kalo lu kan kuliah ya lumayan kebarat-baratan bener-bener maksudnya apa? kebaratan jangan pojokin saya dong tetap satu seperti kakak si kalo satu karena kan kan dia lebih tua kan dari mantan gue eh mantan gue mantan gue tuh lebih tua dari dia kan oke jadi dia tuh lebih teman gue ini mantan gue ini lebih mengayomi gitu ke pacar gue sekarang akrab tau kenal kenal sohib bareng sohib ga sohib banget sih cuma kaya kenal aja baik lagi maksudnya kaya kolega kolega suka kirim kirim makan satu grup tapi dia suka beli ini suka beli jualan gua kan gua jualan sen gini nih gua mayonnaise nah dia suka banget lu tanya bini lu pas belir dia nyiupin sesuatu ga apa tiba-tiba mayonnaisenya dikasih ya racun dah hahaha **** dong aduuuh takut itu tadi agak anjurang ya iya iya kalo gua mantan-mantan di mata istri ya gitu aja pasalnya kaya cuman dimana ya istri gua memandang mantan-mantan gua tuh kaya yaudah yaudah mantan masa lalu lah iya betul tapi ya gitu aja gua bilang ada satu spotlight yang kaya diceng-cengi iya dia taunya itu bangga iya mantan lo tuh hehehehe kalo gue unik-uniknya gini nih mantan gue tuh ee apa namanya ee aduh hehehehe hehehehe oke sesi ini kayaknya 40 menit ya dikhususkan buat rezalkan jadi aku tuh pengen cerita dia yang kemana nih? banyak hehehehe ga ada satu mantan gue nih yang ada beberapa update soal hidupnya dia yang ngasih tau justru bini gue hehehehe kok gitu? iya kayak mantan kamu tuh lagi di jakarta ehehehe mantan kamu tuh lagi nih kok enci tau? ya tau dong hehehehe emang dari mana? iya kan akun gue gak cuma satu hehehehe ya itu itu nih ya itu ya istriku aku tau yang kamu lakukan hehehehe itu legend seorang istri tuh melebihi FBA ya tau kalo? hebat sih istri gue nah itu sebenernya udah bukan teknis lagi dia emang langsung dari atas ke bawah aduh apa dia kebetulan sebenernya temen ya? hehehehe hehehehe yang belajiannya tuh lebih melebihi Bjorg gitu hehehehe Bjorg kan? Bjorg kan? kalo biarkan kalo biarkan pemain kita salah 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 ini Bjorg bacanya hehehehe kalo gue tuh gitu bini gue tuh emang dia kadang-kadang lebih update tentang mantan gue yang khusus yang satu ini mungkin ya daripada mantan-mantan yang lain iya tuh kadang-kadang yang enak tuh gitu kita udah gak mikirin suka digiting kan iyaa bener kalo kita jadi sayang lagi gimana? yaaah ayy 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 ayy